Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari BudiTutorials. Di video tutorial kali ini, saya akan share cara membuat gambar bola 3D di PowerPoint. Contohnya adalah seperti gambar yang ada di slide PowerPoint ini ya. Ada dua gambar, satu adalah bola 3D yang berwarna merah, kemudian satu lagi adalah bentuk seperti gelembung ataupun bubble ya. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel BudiTutorials ini, dan klik juga loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Ayo kita mulai, kita buat dulu slide baru. New slide. Nah kita hapus dulu yang ini. Oke, kemudian kita buat dulu satu lingkaran dari shape. Kita klik insert, kemudian kita klik shape, kita pilih lingkaran atau oval ya. Kita klik oval ini, kemudian kita buat lingkarannya. Agar ukurannya sama, kita tekan shift, kemudian kita tarik gambarnya ini ke ukuran yang kita inginkan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa size-nya itu adalah 3,11 inci. Nah kita, agar mudah kita jadikan aja ke 3 inci. Oke, ini adalah bentuk lingkaran yang ukurannya 3 inci ya. Kemudian untuk membuat efek seperti 3D, kita klik gambarnya ini, kemudian kita klik kanan, kita pilih format shape ya. Kita klik format shape ini. Kemudian di menu-nya format shape ini, kita klik efek. Di efek sini, kita lihat ada 3D format ya. Kita pilih 3D format ini. Di top bevel ini, kita klik, kemudian kita pilih round. Kita klik round ini. Kemudian di bottom bevel juga sama, kita klik. Kemudian kita pilih round juga. Oke, kita lihat. Bentuknya ada seperti ini. Kemudian kita perlu ngatur wide sama height-nya ini, ataupun lebar dan tingginya ini menjadi ukuran yang bisa menampilkan bentuk efek seperti 3D ya. Oke, caranya cukup mudah. Kita bisa menggunakan rumus sederhana untuk mempermudah kita. Rumusnya adalah kalikan ukuran inci ini ke 36. Oke, kita coba buka kalkulator, kemudian kita kalikan ya. Di sini sudah saya kalikan sebelumnya, itu adalah 3x36 adalah 108. Maka kita ketik 108 di lebar ini, atau wide ini. 08 ya. Kemudian di height juga sama, kita ketikan 108. Kemudian di, yang di button bevel ini juga sama, 108. Kemudian di height juga sama, atau tingginya juga sama, 108. Nah, kita lihat bentuk bola 3D-nya sudah muncul. Nah, ini adalah bentuk bola 3D-nya. Oke, kemudian kita bisa ganti warnanya. Kita bisa ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini, kita di, kita klik, ya, bolanya ini. Kemudian kita pilih warna. Di sini, fill color ya. Di sini adalah fill and line. Di fill color ini, kita ganti sesuai dengan warnanya yang kita inginkan. Kita klik. Nah, ini warnanya. Mau hijau, bisa. Mau merah juga, ya. Seperti contoh ini kan, warna merah tadi ya. Oke. Kemudian, untuk membuat gambar yang seperti gelembung ini, yang tembus pandang. Kita bisa copy, ya. Copy bolanya ini. Kemudian kita klik. Copy. Kemudian kita paste. Oke. Di sini kita paste ya. Oke. Kemudian kita klik. Shape-nya ini, atau bolanya ini. Kemudian kita sama ke efek ini. Kita klik efek. Kemudian, di 3D format, ada yang namanya material. Di material ini, kita klik. Kemudian kita pilih, Translucent ini ke Clear. Kita klik Clear ini, ya. Nah, kita lihat. Warnanya sudah berbeda, ya. Nah, untuk memperjelasnya, kita bisa ganti format background-nya. Klik kanan mouse kita. Kemudian, format background. Kita ganti ke warna orange, misalnya. Nah, kita ganti ke warna orange. Kita lihat, perbedaannya. Ini adalah bola warna merah yang solid. Kemudian, yang ini adalah warna merah yang tembus pandang. Seperti Bubble. Oke, untuk gantinya juga bisa. Ini bisa ganti warna juga. Kita klik, misalnya kita ingin warna biru, misalnya. Nah, biru. Kita mau warna hijau juga bisa. Kita lihat, kesannya seperti tembus pandang, ya. Kita bisa melihat latar belakang warna orange-nya ini. Coba kita ganti latar belakang lagi. Misalnya, kita ganti latar belakangnya warna hijau, misalnya. Nah, kita lihat. Oke, mudah bukan? Oke, demikian saja cara untuk membuat gambar bola 3D di PowerPoint. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, mohon like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya. Saya juga akan terus posting video mengenai tutorial dan tips and trick cross-off PowerPoint lainnya. Agar tidak ketinggalan, silakan klik button subscribe untuk berlangganan, ya. Terima kasih. Sampai jumpa.